Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo teman-teman semua disini kita akan meriksa kelulut itama kita apakah siap di pecah kloni sepertinya begitu teman-teman karena induknya begitu banyak dan kotak heb kita juga sudah kurang lebih ada 3 bulan tidak pelan dilihat yo teman-teman mari kita periksa selamat menikmati kita berita selamat menikmati oke teman-teman telurnya sudah dua tingkat atas dan bawah ada telur tua telur muda ada telur queen yang baru dibikin kayak sepertinya sudah tua dan ini telur ratu yang sudah tua dan telur ratu yang masih muda teman-teman teman-teman kita eksekusi ya teman-teman disini terlihat nah queen cell bosku nah induk ratu 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 kulut itama yang naik ke atas bosku disini ada telur calun ratu ada telur calun ratu bosku satu yang sudah menua dan disini masih agak muda yang terlihat cuman ada dua telur calun ratu sepertinya kalau pecah ini belum siap bosku nah ratunya tapi dia kalau diadopsi sepertinya mampu untuk menetas tapi kalau langsung dipecah telur calun ratu hanya dua sepertinya agak meragukan bosku karena telur yang lain belum terlihat bosku sepertinya ini kita adopsi saja bosku kita pasang melalui pipa ke depan corong ini teman-teman disini ada telur ratu sudah tua nah di tengah-tengah itu bosku nah telah dikerumuni pekerja dan diatasnya satu bosku nah masih terlihat muda yang satu sudah tua bosku yang ini bosku nah itu telur calun ratu juga dan yang di tengah-tengah ini itu telur calun ratu sudah tinggal menetas kita adopsi sana saja bosku selamat menikmati selamat menikmati dan yang ini bosku telurnya masih begitu banyak bosku alhamdulillah alhamdulillah teman-teman dari kotak yang tadi mendapatkan telur calun ratu lagi ini kita pasang terus ini bisa menetas teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah teman-teman Kotak yang lama masih kita taruh di tempat yang lama Dan yang kita ambil ini kita pindahkan di kotak yang lain Kita cari induk yang banyak saja Teman-teman disini tidak aku beri bipolen Tidak aku beri madu karena disana begitu banyak lebah pekerja yang sedang masih mengangkut makanan bipolen Nektar takutnya diberi akan mendatangkan semut Ya biasanya aku begini mencoba berhasil teman-teman kita jajal dulu seperti ini Tidak aku beri sedikitpun 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 madu dan bipolen Nah teman-teman jangan lupa kita beri brepolis disini Dan agar untuk plastik yang ini Nah supaya sementara teman-teman kita 3 hari Nanti kita adopsi dan beri pakan madu dan bipolen Menyusul teman-teman Kita beri topping yang Sudah ada madu dan bipolen ya teman-teman Makanya ini sengaja tidak aku beri madu dulu teman-teman Nanti kita lanjut pasang di tempat yang Tempat kita adopsi teman-teman Alhamdulillah disini Sudah mulai tenang dan sudah kembali normal Dan kita lanjut ke pemasangan kotak di pohon duku Nah ini teman-teman Kita adopsi ke situ saja teman-teman Nah nanti kita pasang di atas saja teman-teman Nah ini teman-teman Kotak yang ada di Disini di pohon duku ini Tinggi sekali bosku Disini Lulutnya aktif dan banyak sekali dan sudah aku pasang topping Yang berada pada tempatnya disini bosku Nah aku gantung Nah dan kloninya Banyak bosku yang terbang Kita taruh disini saja bosku Agar lebah-lebah pekerja Hadir dan datang masuk ke kotak yang ada Nah Mulai datang bosku Dan kotak yang ini Akan kita pindahkan Ketempat lain bosku Yang agak lumayan jauh Nah teman-teman Lebah pekerja sudah mulai datang Yang kloninya sangat aktif Nah sudah mulai Mendekati Dan memasuki pintu-pintu Masuk kotak kita Yang kita Tukar Yang kita pecah kloninya tadi Kita taruh disini Sebenarnya disini bosku banyak bosku Rangkap Satu Setelah aku pasang bosku Dua Dan disini satu bosku Tiga Yang sudah mulai Didekati Lebah-lebah itamah Kulut Itamah Nah Kita lihat lagi disini bosku Nah Sudah mulai datang bosku Lebah-lebah pekerja Nah Sudah mulai masuk Nah Alhamdulillah Ya mungkin itu saja bos Teman-teman Yang bisa aku Sampaikan dan berbagi Semoga bermanfaat Dan berguna Buat kita semua Yang pencinta Lebah Kelulut Salam satu hobi Nah teman-teman Disini lah Kita akan menaruh Otak hub kita Yang telah kita Pasang topping ini Yang bekas Koloni yang tadi Telah kita pindahkan Kesini Yang pecah Koloni yang tadi Kita taruh di pohon duku Dan Kotak ini Kita bawa Kesini Nah teman-teman Sudah mulai keluar Sebenarnya harus kita tutup Terlebih dahulu Pakai Bropolis Agar mereka yang Membukanya Semoga mereka Tidak kaget Nah itu saja Teman-teman Yang bisa aku Sampaikan Nah kita Beri Bropolis Seperti ini Teman-teman Dan kita Beri lubang Yang begitu Kecil Kecil saja Teman-teman Nah Asal ada Udara masuk Terus mereka Yang membukanya Dan mereka Tidak kaget Di tempat Yang baru Baru Dipindah Disini Dan mereka Tidak akan kaget Seperti langsung Terbang Langsung Mencari makan Dan kembali Bingung Tempat Sangkarnya Kalau kita Beri Bropolis Seperti ini Mereka akan Buka perlahan-lahan Dan akan Tahu Daerah yang Baru Nah itu saja Semoga Dan Makanya Aku tidak Berikan Madu Di dalam Kotak Dekarenakan Sudah Aku beli Di topingnya Ini Teman-teman Jadi Mereka Langsung Naik ke toping Nantinya Buat Memancing Nah ini Teman-teman Ratu telurnya Belum Menetas Satu Dua Tiga Dan Pekerjanya Memang Di Tempat ini Sangat Banyak Sekali Teman-teman Di dalam Sini Tidak Aku Berikan Di Polon Dan Madu Namun Telah Aku Berikan Di Topinya Teman-teman Buat Makanan Cadangan Mereka Nah Disini Pekerjanya Banyak Sekali Teman-teman Tidak Terlihat Teman-teman Nah Teman-teman Kita Pasang Mungkin Tidak Lama Kena Topping Teman-teman Ya Sudah Mungkin Ini Saja Teman-teman Mecan Kloni Kita Kali Ini Semoga Mermanfaat Buat Teman-teman Semua Terima Kasih Dan Saya Akhiri Bila Topik Berdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Inilah Teman-teman Bekerja Dari Kotak Lama Sangat Banyak Sekali Nanti Kita Pasang kotaknya Teman-teman Dan Alhamdulillah Teman-teman Tidak Menunggu Lama-lama Langsung Masuk Semua Pekerja Teman-teman Alhamdulillah Teman-teman Bekerjanya Sangat Aktif Dan Banyak Segali Teman-teman Begitulah Teman-teman Cara-cara Pecah Clony Dan Aduk Kita Ambil Induk Dari Lock Lain Dan Kita Ambil Induk Yang Kita Pecah Clony Tadi Mereka Langsung Masuk Mantap Sekali Teman-teman Ya Mungkin Ini Sajanya Buat Kita Semua Semoga Bermanfaat Teman-teman